Pada malam hari ini Kita akan melanjutkan Apa materi komunikasi sosial budaya Subbagian yang saya kira sangat fundamental Adalah tentang interaksi simbolik Bahwa sering orang berpikir bahwa budaya itu Berhubungan rat dengan perilaku Dan yang kedua juga berhubungan rat Dengan adat istiadat Termasuk juga di dalamnya ekspresi seni Sehingga kalau komunikasi sosial budaya itu Bisa juga diartikan Simbolik interaction Atau komunikasi simbolik Yang tidak biasa dilakukan Secara komunikasi verbal Komunikasi verbal itu omong-omongan itu Pertukaran gagasan Tapi di dalam banyak hal Komunikasi budaya ini juga Menggunakan simbol-simbol Ada simbol-simbol yang hanya dijadikan Sebagai suatu sarana Untuk identitas Tetapi juga Simbol-simbol itu merupakan pesan-pesan Jadi satu Melambangkan atau Menyampaikan pesan secara simbolik Yang digunakan untuk membangun Citra diri atau identitas Seperti orang berpakaian itu Komunikasi sosial budaya Orang Bali Sangat kelihatan Kalau dia pakai Pakaian Bali itu Kalau laki-laki ada Apa itu Topi yang khas Dan setiap Etnis itu mempunyai Ciri khas tersendiri Di dalam Upaya untuk Mencitrakan dirinya Sebagaimana yang diakini itu Mewakili Identitasnya Biasanya Ya bermacam-macam Kalau Orang Beragama Islam Begitu Orang pakai jilbab Tidak ditanya pun Kita tahu bahwa Mereka beragama Islam Kalau orang Memakai kalung salib Itu Ya Kemudian Tidak perlu Diberkenalkan Didatakan lagi Bapak atau Ibu Agamanya apa Sudah pakai Salib di leher Itu berarti Ya Dia Apa Sudah menunjukkan Jadi Berinteraksi simbolik itu Simbol itulah yang Menentukan Pesan yang Ingin disampaikan Kepada kita Semuanya Maka dari itu Komunikasi simbolik itu Mengapa dipelajari Karena Ada Ya semacam Harga sosial Di situ Maksudnya Kalau Anda ingin Mencitrakan diri Sebagai orang yang Kaya raya Yang pengen Dihormati Ya Oleh sekelilingnya Maka Anda harus membangun Rumah yang Bagus Ya Biasanya Bertingkat Itu Menunjukkan Bahwa Anda Tergolong Orang yang Mampu Rumah itu Biasanya kan Ya Hanya Di bawah saja Tapi karena Untuk Menunjukkan Apa Eksistensi Dirinya Ya Maka Dinaikkan Yang Sebenarnya Juga Kadang-kadang Rumah tingkat Itu Tidak Terlalu Berguna Ya Tetapi Karena itu Merupakan Prestige Interaksi Simbolik Dengan orang-orang Maka Ya itu Sebagai harga Sosial Harus ditempuh Ya Pesan Yang disampaikan Itu Bisa Bermacam-macam Dan banyak Sekali Yang kita Harus Pelajari Secara Baik Ya Bahwa Mencitrakan Diri Mengidentitaskan Diri Baik sadar Atau tidak Disadari Kita bisa Membaca Jadi Kehebatan Interaksi Simbolik itu Kita dapat Mengetahui Tanpa Harus Menanyakan Secara Verbal Kepada Komunikator Komunikator Komunikatornya Itu Jadi Kalau Anda Kemudian Tahu Bahwa Ada Rumah Joglu Yang Besar Kemudian Bintu Gerbangnya Dibuat Yang Kokoh Ya Ada Patung-patungnya Kemudian Ada Ukir-ukirannya Itu Kita Tidak Apa namanya Bertanya pun Sudah tahu Bahwa ini Rumahnya Ya Mungkin Seniman Kalau itu Dibuat Banyak Ukiran Lalu Juga Banyak Simbol-simbol Seperti Patung Ya Kemudian Disitu Ditampilkan Kayu-kayu Yang berukir Jadi Sangat Mudah Sekali Ditempat Dan Itu Merupakan Satu Ekspresi Yang Natural Ya Alamiah Saja Karena Setiap Orang Itu Ingin Apa Ditentukan Harga Sosialnya Itu ya Kalau Anda Ingin Apa Dihargai Karena Berpakaian Ya Tetap Berpakaian Yang Bagus Yang Mahal Mahal Kalau Perlu Keluar Itu ya Jangan Jalan Kaki Ya Menggunakan Becak Atau Menggunakan Grab Menggunakan Gokar Gokar Jangan Menggunakan Gojek Sepeda Motor Karena Harga Sosial Antara Naik Gojek Gokar Dan Sepeda Motor Itu Jelas Ada Harga Tertentu Nah Semua Perbuatan Tindakan Tersebut Itu Ya Merupakan Interaksi Simbolik Karena Setiap Orang Kemudian Menyimpulkan Atau Membangun Mengenginering Bahasa saya Mengenginering Dirinya itu Sebagaimana Yang ingin Ditampilkan Makanya Kalau Maya Ingin Dianggap Cantik Wajahnya Yang glowing Ya harus Setiap bulan Pergi ke Salon Ya untuk Fashion Kemudian Perawatan Kulit Ya harus Supaya Seperti Bidadari Meskipun Ya Bukan Bidadari Tampak Seperti Bidadari Itu Sudah Lebih Baik Ya Tidak Harga Sosial Itu Kemudian Ya Kalau Mau Mencari Pacar Yang Kaya Ya Kemana-mana Pakai Mobil Kalau Jalan Kaki Terus Naik Ocel Gitu Biasanya Itu Dianggap Harganya Segitu Maka Ya Banyak Tetangga Saya Yang Anak-anak Perempuannya Dibelikan Mobil Untuk Kuliah Atau Untuk Bekerja Bukan Fungsinya Disitu Sebetulnya Bukan Fungsinya Karena Jangan Kehujangan Dan Jangan Kepanasan Ya Tetapi Karena Untuk Menentukan Harga Dirinya Itu Kalau Nanti Ditawar Orang Nah Itu Disebut Interaksi Simbolik Demikian Juga Institusi Dan Beranata Sosial Itu Mereka Semuanya Mempunyai Apa Ya Harga Sosial Sendiri Kalau Di Bali Itu Agar Supaya Orang Tampak Bahwa Ini Masyarakat Hindu Ya Kemudian Hampir Seluruhnya Rumah Itu Berasitektur Hindu Ya Atau Berstatus Tradisional Yang Menunjukkan Identitasnya Dan Ini Menjadi Satu Hal Yang Sangat Bagus Ya Kalau Untuk Kepentingan Pariwisata Misalnya Engineering Interaksi Simbolik Ini Dikelola Sangat Baik Itu Di Bali Tetapi Tidak Di Jawa Yang Lebih Multikultur Ya Ada Yang Orang Jawa Orang Batak Orang Minang Orang Bali Sendiri Yang Kesini Tetapi Kebanyakan Juga Dibawa Itu Apa Namanya Identitas Kulturalnya Itu Ketika Berada Di luar Bali Misalnya Termasuk Juga Orang-orang Yang Dari Luar Ya Kebiasaan Kebiasaannya Itu Tidak 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 Bisa Ditinggalkan Saya Sengguhnya Di dalam Komunikasi Simbolik Itu Ya Kebiasaan Yang Apa Disosialisasikan Atau Dimana Dia Dibesarkan Yang Perilaku Dan Adat Istiadat Itu Diturunkan Dari Generasi Ke Generasi Ya Kemalapun Saja Dibawa Hanya Sedikit Orang Yang Kemudian Bisa Berubah Jadi Desa Yang Kaya Itu Kalau Ada Pintu Gerbangnya Dibuat Yang Bagus Meskipun Hanya Diberi Dana Yang Sama Misalnya 5 juta Untuk Satu Gerbang Oleh Kabupaten Tapi Sampai Di Kecamatan Sampai Di Desa Ada Desa Yang Mempunyai Suadaya Yang Tinggi Sehingga Nggak ada 5 juta Saja Ada Pembangunan Gerbang Itu Yang Sampai 30 juta Ya Dari Mana 25 juta Itu Suadaya Masyarakat Bagaimana Itu Kok Bisa Berbeda Dengan Yang Lain Yang Lain 5 juta Seadanya Saja Yang Penting SPJ Sudah Bisa Dilaporkan Penggunaan Anggarannya Soal Hasilnya Kalau tidak Ada Masyarakat Sudah Tentu Membuat Bintu Gerbang Desa Yang Bagus Tidak Bisa Dicapai Nah Disitu Menunjukkan Juga Adanya Demokrasi Yang Baik Seperti Di Tempat Saya Itu Di Desa Sebelah Saya Itu Desa Sapan Kemudian Di Sebelah Sana Desa Triakan Sebelah Nyalaking Layang Tiga Desa Itu Ya Ada Yang Dibikin Sekedarnya Ada Yang Dibikin Agak Bagus Dan Ada Yang Dibikin Bagus Sekali Ya Denglayang Itu Habis Lebih Dari Tiga 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 Tapi Itu Hasil Suadaya Masyarakat Bahwa Masyarakat Mempunyai Kesadaran Untuk Dapat Memberikan Identitas Kulturalnya Itu Secara Potong Loyong Tapi Masyarakat Yang Lain Mungkin Tidak Peduli Baik Itu Karena Hubungan Antara Para Apa Aparat Pemerintah Dengan Desa Itu Kurang Baik Yang Terjadi Adalah Juga Dapat Dilihat Dari Komunikasi Simbolik Itu Sama Juga Kalau Kita Ini Berkomunikasi Dengan Orang Itu Sesungguhnya Tanpa Kita Harus Bertanya Packaging Itu Kan Sudah Tampak Jadi Setiap Orang Itu Membangun Citra Dirinya Melalui Engineering Baggage Itu Jadi bagaimana Caranya Untuk Mendandani Diri Agar Supaya Dicitrakan Tertentu Ada Tetangga Saya Almarhum Yang Kalau Pergi Pake Seragam Korperi Pulang Seragam Korperi Dan Istrinya Dikelabui Dan Dipercaya Ya Waktu itu Belum Jadi Istri Tapi Karena Pulang Pergi Pake Korperi Lalu Menikah Tapi Akhirnya Hanya Seragamnya Saja Yang Dimiliki Tetapi Tidak Betul-betul Sebagai Pegai Negeri Yang Sering Terjadikan Juga Itu Banyak Gadis Desa Yang Terpikat Karena Seragam Tentara Misalnya Ada Pengangguran Yang Membeli Seragam Tentara Lalu Datang Mengaku Sebagai Tentara Sumbuhan Atau Polisi Sumbuhan Dan Melamar Anak Gadisnya Tapi Ternyata Itu Hanya Sebagai Rekayasa Saja Ya Banyak Hal Yang Terjadi Di Dalam Pasar Clever Misalnya Kita Melihat Orang Yang Sangat Cantun Kemudian Memakai Jilbab Yang Besar Ya Tapi Kemudian Kita Melihat Dia Melakukan Digunakan Untuk Menutupi Perilaku Dia Untuk Mencuri Atau Mencopet Ya Jadi Ada Dua Aspek Yang Kita Lihat Di dalam Komunikasi Simbolik Itu Yang Pertama Karena Punya Tujuan Yang Baik Tetapi Dapat Juga Packaging Ini Bisa Kita Salah Mengartikan Jadi Akibatnya Juga Negatif Karena Digunakan Untuk Hal-hal Yang Berlawanan Dengan Norma Dan Nilai Dan Dengan Hukum Maka Saya Beri Catatan Disini Bahwa Komunikasi Simbolik Itu Adalah Bagaimana Cara Kita Untuk Menunjukkan Identitas Tadi Sudah Saya Sebutkan Disitu Kemudian Yang Kedua Adalah Bagaimana Kita Menilai Tindakan Dan Perilaku Orang Lain Ini Didasarkan Atas Berbagai Hal Yang Saya Kira Juga Mendasar Yaitu Basisnya Adalah Nilai Dan Norma Nah Komunikasi Simbolik Ini Juga Tadi Melekat Melekat Berilaku Dan Adat Kebiasaan Yang Diturunkan Dari Generasi Generasi Jadi Lewat Lingkungan Sosial Anda Itu Kemudian Tumbuh Menjadi Satu Apa Ya Tumbuh Menjadi Satu Citra Diri Menjadi Identitas Kita Oleh Karena Itu Mengapa Kita Terkadang Harus Menyesuaikan Dengan Kemampuan Kita Misalnya Ada Seseorang Yang Berlakunya Perempuan Seperti Laki-laki Atau Laki-laki Seperti Perempuan Itu Ya Kemudian Cara Berkomunikasi Dan Cara Dia Menunjukkan Apa Simboliknya Itu Sangat Tampak Baik dari Gerakan Tangan Gerakan Muka Cara Berpakaian Itu Semuanya Telah Menunjukkan Suatu Apa Namanya Identitas Dan Sekaligus Juga Bahwa Kita Juga Bisa Menilai Dan Tindakan Orang Lain Itu Untuk Dapat Menentukan Motivasi Atau Apa Yang Sebenarnya Ingin Dicapai Komunikasi Itu Kan Ingin Mencapai Suatu Tujuan Yang Paling Optimal Melalui Proses Komunikasi Itu Jadi Boleh Dikatakan Bahwa Bagaimana Hasil Komunikasi Dalam Interaksi Simbolik Itu Yang Pertama Adalah Kita Dapat Menentukan Mungkin Tidak Benar 100% Tapi Minimal Indikasi Dari Benda-benda Yang Dipakai Maupun Tingkah Lakunya Kita Dapat Menilai Atau Sudah Dapat Menentukan Apa Tujuan Dan Motif-motif Yang Muncul Ketika Orang Itu Melakukan Komunikasi Dengan Anda Kalau Kemudian Ada Teman Anda Laki-laki Meminjam Buku Sama Tari Itu Simboliknya Meminjam Buku Tapi Tujuannya Bukan Bukunya Itu Tetapi Bagaimana Bisa Bertemu Dengan Tari Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Untuk Mendekati Orang Atau Supaya Bisa Berkomunikasi Misalnya Di Bus Yang Anda Juga Disitu Atau Di Gereta Tiba-tiba Di Sebelah Anda Ada Laki-laki Yang Bertanya Mbak Tolong Sekarang Jam Berapa Padahal Dia Bawa HB Juga Tapi Karena Anda Bawa Anda Juga Melihat Jam Dan Kemudian Mengatakan Kalau Sudah Dibuka Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Dapat Berkomunikasi Itulah Yang Dimaksud Bahwa Komunikasi Simbolik Ini Anda Harus Membaca Secara Baik Tindakan Dan Ucapan Orang Itu Apakah Betul-betul Ingin Hanya Tahu Jam Sudah Bawa HB Mestinya Dia Tahu Bahwa Itu Menunjukkan Dia Ingin Berkenalan Dengan Anda Atau Ingin Berbicara Karena Mungkin Jemuh Naik Kereta Tidak Ada Yang Diajak Ngobrol Tetapi Juga Ada Tindakan Tindakan Lain Yang Terus Harus Dipantau Sejauh Mana Bahasa Yang Dia Gunakan Berilaku Apakah Mimik Muka Lalu Tangan Kemudian Bahasa Atau Pilihan Kata Yang Digunakan Itu Sangat Menentukan Sekali Ya Di Dalam Interaksi Simbolik Ini Karena Apa Karena Itu Merupakan Kunci-kunci Kita Untuk Menentukan Makna Yang Ingin Kita Gunakan Untuk Menilai Tindakan Itu Nanti Jangan Jangan Apa Akan Berlebihan Atau Kebablasan Itu Itu Bisa Saja Terjadi Padahal Itu Tidak Anda Inginkan Tapi Kalau Diinginkan Ya Berarti Sama-sama Membutuhkan Hanya Saja Di dalam Interaksi Simbolik Itu Karena Sifatnya Simbolik Tapi Itu Juga Sering Menimbulkan Kesalahpahaman Karena Di Satu Sisi Ada Perasaan Prejudice Yang Sering Saya Katakan Itu Yang Kedua Juga Karena Perbedaan Nilai Dan Norma Itu Apa Itu Yang Terjadi Misalnya Katakanlah Anda Pergi Ke Teman Anda Lalu Anda Memanggil Gokar Teman Teman Anda Menawarkan Tidak Usah Manggil Gokar Saya Antar Saja Maka Disitu Terjadi Proses Decoding Dan Encoding Anda Mendekod Mendekod Satu Pesan Yang Disampaikan Dari Teman Anda Saya Antar Saja Orang Yang Mendekod Ini Ada Dua Perspektif Satu Bersifat Positif Oh Ya Dia Baik Hati Berarti Yang Kedua Anda Juga Punya Pikiran Yang Negatif Wah Jangan Jangan Nanti Tidak Pulang Ke rumah Saya Dibawa Ke Hotel Misalnya Atau Ke Penginapan Atau Saya Mungkin Diperkosa Di Tengah Jalan Jadi Selalu Ya Dalam Pemaknaan Interaksi Simbolik Itu Ada Dua Hal Yang Makanya Semiotika Itu Dapat Digunakan Untuk Menilai Itu Karena Disitu Semiotika Ini Menentukan Makna Itu Sendiri Ya Ada Simbol Simbol Yang Mengarah Bahasa Simbol Yang Mengarah Pada Semacam Itu Ya Yang Menimbulkan Prejudice Yang Besar Maka Dari Itu Ya Berinteraksi Itu Harus Mempunyai Satu Pengalaman Tidak Semua Simbol Yang Sama Itu Dapat Dihasilkan Makna Yang Sama Tadi Orang Bertanya Tentang Berapa Pukul Atau Jam Berapa Ya Anda Mengatakan Bahwa Ya Sudah Ini Paling Hanya Memang Banyak Jam Tapi Anda Juga Tidak Keliru Bahwa Mungkin Juga Karena Ingin Berkenalan Jadi Anda Membatasi Pembicaraan Atau Menunjukkan Muka Yang Masam Saja Tidak Muka Yang Manis Nah Interaksi Simbolik Ini Mengapa Sering Menimbulkan Prejudice Kesalahpahaman Dan Konflik Ya Karena Kesalahan Di dalam Proses Apa Sharing Meaning Itu Jadi Communication Itu kan Sharing Of Simbol Dan Sharing Of Meaning Jadi Berbagi Simbol Tadi Yang Sudah Kita Ceritakan Dan Sharing Of Meaning Nah Kalau Seseorang Melakukan Encoding Menyampaikan Membangun Pesan Dan Disampaikan Dan Didecode Oleh Komunikan Dan Itu Persepsinya Salah Itu Bisa Berbahaya Saya Mengajak Tari-tari Yuk Kita Jalan-jalan Ke Tawang Mangu Misalnya Karena Tawang Mangu Itu Tempat Peristirahatan Yang Nyaman Pikirannya Wah Keliatannya Kok Enggak Enak Itu Karena Di sana Banyak Digunakan Untuk Orang Tidur Dan Beristirahat Nah Itu Bisa Menimbulkan Kesalahpahaman Maka Dari itu Harus Pandai Benar Sebagai Partisipan Komunikasi Itu Untuk Menentukan Arah Dari Komunikasi Simbolik Yang Ada Itu Jadi Kalau Anda Pengen Rumah Anda Aman Kalau Di Jawa Itu Di depannya Ada Gambar Anjing Galak Itu ya Lalu Di Belakangnya Ada Suara Anjing Menggonggong Itu Hanya Suara Saja Anjing Nggak Ada Hanya Untuk Menakuti Saja Ya Terkadang Begitu Yang dilakukan Oleh Anda Sendiri Untuk Menghindari Kesalahpahaman Dan Juga Untuk Mengkomunikasikan Hal-hal Agar Supaya Anda Aman Dari Agresi Atau Serangan Orang Lain Nah Cara Ini Yang Yang Dibutuhkan Di dalam Menjelaskan Konflik-konflik Yang terjadi Atau Kesalahpahaman Itu Karena Interaksi Simbolik Yang Gagal Di dalam Proses Encoding Dan Decoding Itu Maka Dari itu Di dalam Komunikasi Sosial Budaya Ini Terkadang Kita Salah Juga Menilai Orang Perbuatan Baik Misalnya Pergi Kemakam Datang Kemakam Membawa Bunga Bau-bau Wangian Ya itu Apa namanya Sebuah Interaksi Simbolik Antara Kepercayaan Kita Terhadap Roh-roh Kepercayaan Kita Terhadap Apa Tuhan Yang Maha Esa Bahwa Membawa Bunga Dan Wangi-wangian Itu Ya agar Supaya Di sekeliling Kita Menyenangkan Menyenangkan Tetapi Tetapi Karena Juga Bunga Dan Wangi-wangian Itu Sering Digunakan Untuk Tindakan Tindakan Yang Tidak Biasa Artinya Digunakan Untuk Kejahatan Misalnya Maka Menyalahartikan Bau-bau Wangian Seperti Dupa Dan Sebagainya Itu Untuk Kepentingan Kepentingan Yang Sifatnya Magis Atau Mistis Itu Jadi Bagaimana Ya Kalau Menilai Makna Terhadap Itu Yang Jelas Bahwa Itu Merupakan Lebih Baik Dilakukan Agar Supaya Dapat Melindungi Diri Kita Sendiri Bukan Orang Lain Tetapi Juga Banyak Orang Menyalahartikan Jadi Dalam Proses Komunikasi Itu Dapat Dimengerti Apabila Kita Lihat Dari Produksi Pesannya Nah Dari Produksi Pesan Itu Kemudian Saling Bersinggungan Atau Tidak Yaitu Analisis Simpetika Anda Baca Di Jurnal Yang Memuat Karya Saya Apa Yang Judulnya Analisis Pesan Jadi Pesan Itu Sendiri Merupakan Satu Komponen Komponen Untuk Menjelaskan Pokok Persoalan Yang Terjadi Kalau Itu Adanya Kesalahpahaman Di Dalam Proses Komunikasi Sosial Itu Cara Kita Kalau Ada Cara Hukum Itu Bagaimana Metodologi Hukumnya Tapi Ini Adalah Cara Komunikasi Maka Dapat Dilihat Dari Produksi Pesan Itu Simbol Itu Makanya Disebut Sharing Of Simbol Sharing Of Meaning Dan Kemudian Apa Sharing Of Experience Sharing Of Ideas Semuanya Itu Menjadi Satu Dialog Yang Panjang Terkadang Juga harus Membutuhkan Interpretasi Atau Decoding Agar Supaya Kita Tidak Salah Di dalam Menilai Tindakan Dan Ucapan Orang Lain Itu Kalau Orang Yang Kurang Berpendidikan Biasanya Ucapan Atau Simbol Verbal Itu Ada Orang Mengatakan Lama Tidak Ketemu Saya Kangen Kata Kangen Itu Kalau Kekasih Kangen Biasa Kalau Orang Yang Bukan Kekasih Marah Padahal Itu Hanya Ucapan Yang Biasa Saja Nah Ini Semua Juga Dipengaruhi Norma Dan Nilai Orang Jawa Timur Itu Kalau Ketemu Teman Yang Dipanggil Bukan Namanya Tetapi Ya Kata-kata Yang Kasar Misalnya Matamu Rupamu Genggulmu Ya Tapi Justru Itu Menunjukkan Keakrapan Bagi Nilai-nilai Yang Ada Di Jawa Timur Tetapi Sangat Kasar Kalau Itu Diterapkan Di Jawa Tengah Dan Masih Banyak Yang Lain Yang Dapat Kita Ungkapkan Di Dalam Interaksi Simbolik Misalnya Di Dalam Kampanye Politik Di Dalam Konteks Pemberitaan Media Masa Pemberitaan Televisi Itu Dapat Dilihat Dari Konteks Komunikasi Sosial Sosial Saya Kira Itu Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Maya Dipimpin Teman-temannya Untuk Dapat Perdikusi Baik Bagaimana Teman-teman Mungkin Ada yang Ingin Bertanya Terkait Materi Yang Sudah Disampaikan Tentang Interaksionis Simbolik Interaction Tadi Mungkin Rian Retno Mungkin Ada yang Mau bertanya Mbak Eva Tari Mbak Fia Ya Kita aja ya Kalau gitu Kita Akhiri ya Kuliah kita Malam ini Nanti kita lanjutkan lagi Terima kasih Atas perhatiannya Dan jumpa lagi Minggu depan Ya Sekian ya Bye-bye Terima kasih Sampai jumpa Prof Sampai jumpa Prof Suksma 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 Terima kasih Mbak Jaya